Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke mobil Ndeso teman-teman Kemarin mobil ini pre-review nya Atau prepare nya sudah kita upload di tiktok atau ig Sudah rame sekali teman-teman yang lihat Nah hari ini sudah selesai Selesai apa prepare nya sudah finish Sudah siap kita tayangkan Mobil ini Isuzu Panther tahun 2000 Tipenya LV teman-teman Platnya ini AD Suratnya lengkap Sampai ke faktur-fakturnya masih ada Dulu tangan pertamanya ini platnya AB Pindah ke AD Untuk harganya Seperti yang kita sampaikan kemarin Di dalam video tiktok Tiktok ataupun ig 80 jutaan Nah ini tepatnya 89.500 ribu rupiah Dan masih nego Negonya memang jujur tipis teman-teman Tidak nego banyak Karena mengingat dengan tahun segini Kondisinya masih kategori Apian Untuk chat mobil ini sudah Hampir Dua kali Tapi secara bodi masih kategori Ngaleng-kaleng teman-teman masih api Masih rapi Nanti kita sampaikan yang ori Tapi baratnya yang ori itu juga sedikit Tapi jangan di skip-skip videonya Simak terus di Youtube Mobil Teso Yuk seperti biasa kita mulai dari bagian Depannya dulu Nanti semua PR atau apa kita sampaikan di dalam video Untuk bagian depannya seperti ini teman-teman Ini dari karet-karetnya ini Karet-karet kacanya utuh Ini kaca filmnya sudah pakai 3M Termasuk baik di kelas mobil Panther ya teman-teman ya Ini Nah kaca-kacanya utuh Terus untuk nut-nutnya Ini juga masih rapi Sama fender Fender dengan pintu juga masih rapi Tulisan penter ini juga masih ada Terus bodinya Nih Masih ngaleng Terus untuk nut bagian Cup sama fender Ini juga masih rapi Nih Untuk lampu-lampunya teman-teman Lampu-lampunya kita sampaikan Ini Masih original Terus untuk lampu utama ini juga masih Ichikoh Ini masih original Nah kalau untuk fog lampnya ini Kita belikan baru teman-teman Bukan ori Karena kemarin itu ada Tapi kurang begitu rapi Kita pengen totalitas Akhirnya kita belikan baru Dan modelnya memang konsep original Seperti ini Rapi Terus untuk bagian bannya Ini masih sangat tebal teman-teman Ini dari mereknya Acelera Tahun pembuatannya 2023 Jadi masih baru Relatif baru Untuk kolong-kolongnya seperti ini Nah seperti ini Masih utuh Terus kita lanjut ke bagian Depannya persis Seperti ini teman-teman Nah ini Grill-grill ini juga masih utuh Terus kita lanjut ke bagian Lampu depan sini Ini juga original Ini Masih ori Terus untuk bagian kiri teman-teman Ini sennya gak ori Tapi sudah kita pesenkan Walaupun ini gak pecah ya Sebenarnya Gak perlu kita ganti juga gak apa-apa Cuman kok Berhubung ini mobilnya Kategori apian Kita ganti sekalian yang Ori Ini udah kita pesenkan Cuman memang Waktu kita bikin video ini Belum sampai Kalau gak salah Hari Dua hari lagi Kalau gak salah Ini jadi ini Intinya sudah kita pesenkan Mungkin nanti teman-teman Waktu cek kesini Sudah terpasang Bok lem tadi Seperti yang kiri kanan ya Udah kita ganti Baru ini Tapi memang bukan orisinil Tapi api Disini ada lecet sedikit teman-teman Disini aja Terus untuk bagian Ban sisi kirinya Ini juga sama Masih tebal sekali Rakitan bannya 2023 Untuk kolong-kolongannya Seperti ini Nih Masih rapi Seperti ini ya Terus untuk bayangan Cetnya ini Masih bening Karena memang ini Sudah cet ulang Untuk nut-nutnya Nih Bodinya teman-teman Nih Suaranya masih Ngaleng Bagian sini Nih Masih ngaleng Terus untuk bagian sini Nut kacanya Masih rapi Kita lanjut Ke bagian Ini Nut antara Pilar A Sama fender kiri Rapi Bagian sini Ini juga masih rapi Nah ini kemarin Kita belikan baru Teman-teman Ini Kemarin kalau gak salah Ini kita belikan original Bagus Walaupun Seperti ini ya Ini juga kalau Ori itu belinya juga Mahal teman-teman Kita lihatkan dulu Dari samping Kirinya Secara overall Secara lengkap ya Nah mobilnya Seperti ini Dari depan Sampai ke belakang Nah Tahun 2000 Kondisinya masih Sangat terawat Kita lihatkan Untuk bagian Nut-nutnya Nut-nut pintunya Seperti ini Nih Masih rapi Nih Nut pintunya Juga masih rapi Terus untuk Lipetan-lipetan Dalamnya Seperti ini Teman-teman Nih Nah ini Masih api Masih rapi Nih Bagian sini Bagian sininya Nih Kita lihatkan semua Biar teman-teman Tahu ya Untuk door trimnya Ini sudah di cover Jadi ini bukan Ori Tapi rapi teman-teman Bisa dilihat Seperti ini Rapi Nggak kelihatan Nora Nggak kelihatan Jelek Nggak ini rapi Terus untuk Jog-jognya Ini dari sini Ini original Dan masih tebel Teman-teman Nih Untuk ukuran Penter ini masih tebel Terus bagian sininya Headrestnya Headrest Sisi kanan Nih Untuk tuas Transmisinya Seperti ini Manual Untuk Kisi-kisi AC-nya Utuh ya Kisi-kisi AC Tengah juga Utuh Disini ada Laci nya Laci nya Masih baik Untuk Dashboard Dashboard nya Seperti ini Nah Masih rapi Banget Masih utuh Terus kita Lihatkan Untuk bagian Kolong-kolongnya Ini Ini ada Keterikan-ketikan Pabrik ini Kalau teman-teman Pengen lihat Keterikannya ini Yang Nah ini Seperti ini Keling-kelingannya Ini juga Masih baik Nah Nih Masih api Ini juga Masih Ngaleng Oke Kita sampaikan Sekarang kita lanjut Ke bagian Pintu Tengah Untuk bagian Lipatan Yang kiri Seperti ini Teman-teman Kita pelan-pelan Aja Ini Bagian Sini Ini Bagian Sini Kalau Cet bagian Dalamnya Ini Orisinal Ya teman-teman Belum Dicet Jadi Kalau bagian Dalamnya Ini Orisinal Untuk Bagian Door trim Sama Ini Sudah Dicover Tapi Rapi Nggak Norak Terus Untuk Bagian Joknya Seperti Ini Jok Penter Kok Masih Utuh Seperti Ini Masih Api Sekali Kita Lihatkan Untuk Lampunya Sini Lampu Masih Hidup Yang Mati Lampu Belakang Sini Tadi Tak Cek Memang Sudah Mati Untuk Bagian Bawahnya Karpet Karpet Teman-teman Nih Karpet Karpet Masih Utuh Masih Rapi Terus Kita Lanjut Ke Bagian Ban Belakangnya Ban Belakang Kondisinya Masih Sangat Tebal Ini Rakitannya Memang Sudah Agak Tua 2017 Untuk Kolong-kolongnya Bisa Dilihat Seperti Ini Terus Untuk Kaca-kacanya Sisi Kirinya Utuh Ya Nggak Ada Yang Pecah Kita Lanjut Ke Bagian Belakangnya Teman-teman Sisi Belakangnya Seperti Ini Nah Keren Ya Penter Itu Nah Kita Sampaikan Teman-teman Untuk Yang Bagian Belakang Ini 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 Masih Orisinil Cetnya Ini Kemarin Nggak Kita Sepet Karena Memang Ori Dan Masih Bagus Tapi Memang Ada Sedikit Misalnya Ada Dekok-dekok Sedikit Disini Nah Ini Kalau Dekok-dekok Kan Kelihatan Sedikit Aja Ini Mungkin Kalau Nggak Kita Sampaikan Di Dalam Video Mungkin Juga Teman-teman Nggak Tahu Ini Nah Ini Bayangannya Agak Sedikit Tapi Ini Dekok Tipis Banget Dan Bodinya Masih Sangat Ngaleng Seperti Ini Terus Kita Lihatkan Untuk Bagian Kolong-kolong Anjah Kolong-kolong Anjah Seperti Ini Ban Cadangan Ada Juga Masih Tebal Ini Velgnya Velg Rishing Ini Untuk Bagian Kolong-kolong Anjah Terus Kita Lanjut Bagian Interior Belakangnya Untuk Door Trim Ini Juga Masih Eh Sorry Ini Sudah Di Cover Seperti Yang Lainnya Lipat-lipat Anjah Ini Masih Api Terus Bagian Sini Lipatan-lipatan Sini Ini Juga Masih Api Ini Kasih Ngaleng Ini Baut-baut Bagian Sini Ini Keterikan Keterikan Ini Masih Original Bagian Sini Ini Juga Masih Keterikan Pabrik Ini Masih Utuf Ini Bagian Sini Terus Bagian Pijakan Pijakan Kaki Ini Jadi Kalau Cet Yang Dalam Ini Masih Ori Teman-teman Terus Untuk Bagian Joknya Ini Masih Original Dan Karpetnya Bisa Teman-teman Lihat Karpetnya Benar-benar Bersih Karena Kita Lepas Semua Kita Bersihkan Semua Dan Utuh Tidak Ada Yang Sopek Sopek Jok Bagian Sini Ini Masih Utuh Masih Kenceng Untuk Bagian Plafon- Plafonnya Teman-teman Nah Ini Ada Yang Sopek Satu Disini Yang Lainnya Utuh Kita Lihatkan Pelan-pelan Aja Utuh Ya Terus Untuk Bagian Atapnya Kita Lihatkan Juga Atapnya Bening Pokoknya Teman-teman Disimak Terus Videonya Jangan Diskip Nanti Misalnya Ada Pertanyaan Yang Pertanyaan Mungkin Belum Kita Sampaikan Tapi Kalau Sudah Kita Sampaikan Berarti Teman-teman Belum Serius Untuk Melihat Videonya Ini Terus Sekarang Bagian Sisi Untuk Belakangnya Ini Kaca Utuh Sekarang Sisi Kanannya Kanannya Seperti Ini Nah Sebuah Penter Tahun 2000 Sudah 24 Tahun Teman-teman Ini Masih Rapi Kita Kita Lihatkan Juga Mulai Dari Ban Untuk Kondisi Bannya Seperti Ini Masih Sangat Tebel Untuk Rakitannya 2018 Ini Kelihatan Ya Untuk Kolong-kolongannya Bisa Teman-teman Lihat Ini Sasis-sasisnya Ini Utuh Terus Untuk Bagian Kaca-kaca Utuh Kaca-kaca Sampai Kedepan Ini Utuh Untuk Bodinya Suaranya Juga Masih Ngaleng Terus Untuk Nat-natnya Seperti Ini Nat Pintu Itu Rapi Bisa Dilihat Dari Nyamping Ini Rapi Bagian Atasnya Terus Bagian Pintu Depan Sama Pintu Belakang Ini Rapi Ini Suaranya Juga Masih Ngaleng Untuk Nat Bagian Sini Tadi Sudah Kita Sampaikan Ini Juga Masih Rapi Untuk Bagian Talangan Bawah Ini Kita Lihatkan Keterikan Keterikan Pabrik Ini Masih Nampak Teman-teman Nih Nah Masih Apik Nih Suaranya Juga Masih Ngaleng Breng Kita Lihatkan Untuk Lipetan Sisi Kanannya Dari Sini Nih Nah Untuk Lipetan Yang Sisi Kanan Belakang Terus Untuk Karpet Karpet Tadi Sudah Kita Sampaikan Teman-teman Karpet Karpet Utuh Nih Nah Bagian Ini Cover Jok Yang Bagian Depan Ini Juga Masih Utuh Jadi Kalau Teman-teman Mau Lihat Mobil Misalnya Jangan Patokan Pasaran Memang Pasaran Itu Juga Dilihat Tapi Nanti Kembali Lagi Kondisi Jadi Kalau Kondisinya Di atas Rata-rata Jangan Terus Dipatok Pasaran Gitu Nah Nanti Kalau Misalnya Yang Bagus Dipatok Pasaran Yang Jelek Masak Juga Disamakan Dengan Harga Pasaran Kan Gak Mungkin Berarti Otomatis Di bawahnya Lagi Nanti Kan Terus Murah Banget Gitu Ya Ini Untuk Bagian Door Trim Sisi Kanannya Seperti Ini Sama Yang Lainnya Sudah Dicover Untuk Pintu-pintunya Lipatan Ini Juga Masih Utuh Nih Nih Sampai Karet-karet Ini Masih Ini Sileran Sileran Pabrik Ini Masih Utuh Terus Untuk Lipatan Bagian Sisi Depan Ini Stiker Ini Dari Pabrik Juga Masih Ada Ini Bagian Sini Terus Sekarang Untuk Bagian Joknya Joknya Bagian Sopir Memang Disini Ada Yang Sopir Teman 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 Perlu Kita Sampaikan Nih Terus Untuk Pijakan Kaki Kopling Gas Rim Seperti Ini Masih Kategori Utuh Untuk Ukuran Mobil Tahun 2000 Terus Setirnya Ini Pun Juga Masih Baik Nih Nih Masih Kenceng Masih Relatif Kenceng Nggak Banyak Oplak Sekarang Kita Masuk Teman Teman Cek Bagian Mesin Nah Stateranya Aja Langsung Begitu Kesentuh Langsung Bunyi Sekarang Kita Nyalakan Untuk AC Speed 1 2 3 Normal Teman Teman Sampai Speed 3 Dan Ini AC Dingin Benar Benar Makses Dingin Walaupun Ini AC Single Blower Teman Teman Hanya Bagian Depan Aja Tapi Saya Yakin Kalau Untuk Penter Sampai Ke Belakang Juga Akan Merasakan Dingin Cuman Ini Berhubung Kita Review Takutnya Suara Saya Nanti Terganggu Kita Patok Di Speed Waja Seperti Ini Terus Kita Lanjut Teman Teman Nah Untuk Kilometer Mobil Per Hari Ini Itu Di Angka 344 663 Per Kita Soting Ini Ini Kita Sampaikan Teman Teman Disini Ada 1 PR PR Nya Ini Speedo Kecepatan Ini Mati Nah Nanti Kalau Teman Teman Apa Namanya Teman Teman Menginginkan Mas Oke Harganya Saya Cocok Tapi Tolong Ini Dibenerin Kita Siap Ini Karena Hal Hal Mudah Teman Teman Maksudnya Bukan Sesuatu Yang Repot Susah Itu Enggak Itu Bisa Kita Bereskan Walaupun Ini Mati Walaupun Ini Mati Ya Teman Teman Tapi Sepedo Ini Sepedo Apa Namanya Ininya Itu Tetap Jalan Jadi Sebenarnya Untuk Penggantian Oli Enggak Masalah Karena Ini Tetap Jalan Kilometernya Tetap Jalan Cuma Hanya Pandem Ini Aja Yang Tidak Jalan Jadi Kita Enggak Tau Kecepatannya Berapa Itu Terus Untuk Apalagi Ya Sudah Semua Bagian Sini Tadi Sudah Kita Sampaikan AC Dingin Kisih Kisih AC Juga Masih Utuh Itu Yang Bagian Sini Sekarang Kita Lanjut Aja Ke Bagian Mesin Karena Kalau Untuk Power Window Ini Enggak Ada Untuk Electric Mirror Juga Enggak Kita Pindah Kedepan Nah Untuk Bagian Mesin Seperti Ini Teman Teman Suaranya Kempel Ya Ini Kita Gas Suaranya Masih Halus Tapi Sebelum Bagian Mesin Kita Sampaikan Dulu Ke Bagian Bodi Bodinya Untuk Bagian Bodi Bodinya Seperti Ini Bagian Apron Depan Ini Baut Bautnya Sekalian Dilihat Teman Teman Ini Bagian Sini Masih Utuh Terus Bagian Cup Baut Baut Ini Memang Pernah Dibuka Karena Memang Jatulang Kemarin Salah Satunya Juga Nyopot Baut Untuk Bagian Perdam Ini Masih Utuh Nah Untuk Stiker Stiker Ini Dari Pabrik Ini Masih Ada Ini Masih Ada Dan Monggo Bisa Dilihat Ini Keterikan Keterikan Pabrik Ini Masih Ada Teman Teman Ini Stiker Masih Ada Dan Ini Masih Ngaleng Nah Ini Jadi Secara Overall Memang Untuk Apa Namanya Untuk Cupnya Masih Utuh Ini Bisa Dilihat Nah Kita Sotingkan Dari Bawah Ini Biar Jelas Karena Biar Tidak Kena Sinar Matahari Sekarang Untuk Bagian Mesin Mesin Seperti Ini Suaranya Halus Kalau Teman Teman Pengen Lihat Apakah Ngobos Enggak Kita Bukakan Coba Enggak Walaupun Asep Ini Belum Tentu Apa Namanya Ngobos Nih Oke Terus Terus Bagian Gipstick Kita Kita Buka Kita Buka Kita Gas Sampai Terus Terus Semua Sudah Sekarang Kita Lihat Bagian Bawahnya Teman Teman Bagian Bawahnya Seperti Ini Oke Semua Sudah Kita Sampaikan Di Dalam Video PR-PR Nya Tadi Baratnya Sepidometer Tadi Mati Sudah Kita Sampaikan Terus Belakang Itu Masih Ada Chat Orinya Kita Sampaikan Di Bagian Pintu Nah Kita Ulangi Lagi Ini Isusu Penter LV Tahun 2000 Warnanya Merah Platnya AD Tangan Pertamanya Dari Jogja AB Ke AD Jadi Jogja Ke Klaten Untuk Harganya Kita Buka Rp89.500.000 Seperti Itu Informasinya Kalau Yang Berminat Monggo Langsung Datang Ke Lokasi Lokasi Kita Ada Di Klaten Jawa Tengah Nomor WA Kita 085 6432 33 733 Teman Teman Luar Kota Yang Gak Bisa Datang Bisa Telepon Ke Kita Kita Suruh Ngantar Kita Juga Siap Oke Sementara Itu Review Dari Kami Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh